Saat memilih kamera, salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang adalah apakah saya akan membeli kamera mirrorless atau DSLR? Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, tetapi perbedaan utama ada pada sistem cerminnya. DSLR atau Digital Single Lens Reflex memiliki cermin di bagian dalam bodinya yang bisa memantulkan cahaya dari lensa ke jendela bidik optik. Ketika tombol rana ditekan, cermin tersebut akan naik agar cahaya bisa mencapai sensor. Sebaliknya, kamera mirrorless tidak menggunakan cermin, sehingga cahaya bisa langsung menuju sensor, dan gambar akan ditampilkan melalui layar LCD atau jendela bidik elektronik. Desain tersebut membuat kamera mirrorless jadi terlihat lebih sederhana dan lebih ringan dibandingkan DSLR. Selain itu, ukuran dan bobot juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang lebih memilih kamera mirrorless, terutama untuk mereka yang sering bepergian. DSLR cenderung lebih besar dan lebih berat, karena mekanisme cerminnya. Sedangkan kamera mirrorless lebih kompak dan mudah saat dibawa-bawa. Dari segi kinerja, teknologi mirrorless juga sudah semakin unggul dengan fokus otomatis yang lebih cepat dan akurat, terutama pada kondisi cahaya rendah, berkat kombinasi teknologi Pest Detection dan Contrast Detection. Sementara itu, DSLR masih andal dengan fokus otomatis yang berbasis fase, tetapi kecepatannya bisa menurun dalam mode live view. Keunggulan lain dari mirrorless adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil akhir foto secara langsung melalui EVF, termasuk efek pencahayaan dan warna. Di mana hal ini berbeda dengan DSLR yang menggunakan jendela bidik optik, di mana Anda hanya melihat apa yang ditangkap oleh lensa yang bukan hasil akhir. Namun, dari segi daya tahan baterai, DSLR jauh lebih unggul karena jendela bidik optiknya tidak membutuhkan daya, sementara kamera mirrorless yang mengandalkan layar LCD atau EVF cenderung lebih boros baterai. Dalam hal lensa dan aksesoris, DSLR memiliki ekosistem yang lebih luas karena sudah lama ada di pasaran. Namun, pilihan lensa untuk mirrorless juga masih terus berkembang. Bahkan untuk saat ini sudah ada banyak lensa DSLR yang juga bisa digunakan pada mirrorless dengan cara menggunakan adaptor. Dari segi harga, kamera DSLR pemula biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan kamera mirrorless dengan spesifikasi yang setara, meskipun memang harga kamera mirrorless semakin lama semakin kompetitif. Jadi, jika Anda mencari kamera yang tangguh, hemat baterai, dan memiliki banyak pilihan lensa, kamera DSLR adalah pilihan yang baik menurut admin. Namun, jika Anda menginginkan kamera yang ringan, ringkas, dan mampu menampilkan hasil akhir secara langsung, kamera mirrorless bisa menjadi pilihan terbaik. Apapun yang Anda pilih, baik kamera DSLR maupun kamera mirrorless, keduanya sudah pasti mampu untuk menghasilkan foto luar biasa yang sesuai dengan kreativitas Anda masing-masing. Jika Anda berminat untuk meminang kedua atau salah satu dari jenis kamera tersebut, admin sudah mencantumkan link pembeliannya dengan harga yang paling terjangkau untuk pemula, yang ada pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Jika dirasa video ini berguna untuk Anda, silakan bantu like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman Anda.